Jadi sekarang kita sedang ada di Kuala Lumpur Kita akan coba makanan kuliner khas ini Ada nasi ayam, nasi lemak, dan semacam-macamnya Pokoknya ikut terus Gua mau coba semuanya Nah, kuliner pertama yang saya coba adalah Banana leaf rice di Sri Nirwana Maju Restoran di daerah Bangsar Tadi aku ini milihnya nasi biryani Atau bisa milih nasi putih Terus ada side bisnya Ini ada kayaknya terong atau pare Dipakai buku masalah Ada ongseng-ongseng kacang panjang Sama ada acar Dan ini nasi biryani dengan kuah kari Disini kari-nya kayaknya free flow sih Tinggal minta aja Kita coba, mari kita coba Kita coba ini Ini India banget Rasa kari-nya kuat banget Terus Si Ininya Apa ya Pare-nya Eh, pare campur terong deh ini Paitnya tuh pas Dan ini juga gak terlalu kuat Tapi gara-gara ada curry-nya ini Jadi nikmat Ini juga ada Kita pesan sotong Bagi Ada sotong dan ada ini Kambing Domba Beda loh kambing sama domba Jadi apa yang namanya maten? Maten 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 masalah Ini ada chicken masalah Do you want pickle or kacar mau? No pickle, just a little Biasanya masakan India itu Baunya kuat banget kari Tapi ini gak terlalu kuat Karena mungkin dia Banyak macamnya ya Jadi Pas digabungin jadi Pas gitu Jadi gak terlalu over power Spicenya Jadi kalo makan pake banan olive ini Pake tangan coy Jauh lebih nikmat Kalo pake sendok Gimana? Nikmat juga Nikmat juga Tapi kurang lebih nikmat Daripada ini Nah untuk tempat yang kedua Kami menuju Petaling Jaya Untuk menikmati Salah satu Nasi lemak terenak Di Kuala Lumpur Kita sedang ada Di nasi lemak Kuala Lumpur Di daerah Paling Jaya Ini cukup terkenal Dan Dilihat tadi rame banget Ini ayam gue Tapi empuk banget coy Tapi kita coba nasinya dulu Gak apa-apa-apa ya Santehnya berasa banget Jadi kalo kekial itu Kita nararinya adalah Kita nararinya adalah Kita nararinya adalah Ini namanya nasi dagang Ini namanya nasi dagang Nasi dagang ini Makanan khas Malaysia Tapi deket-deket Thailand Selatan Jadi ada ketannya kayak ini Ada nasi ketannya Tapi campurannya satan juga Tapi kalo nasi lemak itu Pakainya ayam goreng Kalo nasi dagang itu Pakainya adalah ikan tonggol Kayak tonggol Kayak tonggol Udah coba ya Ini jauh lebih sehat daripada yang ini Karena pake ingang itu Iya Ini gurih Tapi gurihnya itu Gak Gak terlalu strong Kayak nasi lemak Jadi ada campuran Nasi ketannya Nah kita tutup dengan Kayak tari Kali ini kita mau cobain Nasi ayam Hainan Ini deket hotel kita Masih di Bukit Bintang Kita mau cobain ini Nasi ayam Namanya cukup unik Karena dibaca Cimeng Nasi ayam Cimeng Ini kita pesen Ayam Hainan yang roasted Ini yang Katanya sih fried Tapi kayaknya Iya ini Fried Tapi dalemnya Masih Sangat soft ya Ini nasi ayamannya Nasi pake kado ayam Ada kuahnya Dan ada sambalnya Nasi ayamnya Ini ayamnya kuat banget Di nasinya Terus Ini Ini Dagingnya luarnya Karena kita pesennya yang fried Tadi ada versi yang steam Luarnya itu crispy Nih Ini Dengerin suaranya ini Crispy Luarnya crispy Dalamnya itu masih moist Dan Kayaknya sih ayamnya Di Marinated sampe Jadi sosial itu terasa sampe dalem Nah ini ayamnya tuh nih Sekarang kita mau coba dalemnya aja coba Ayam Dan terong Ini terongnya pake Terong belacan Ambil terasi Recommended men Harganya cuma tadi Nasi ini Ayam Sambah ini Itu 10RM Atau kalo dirupain Sekitar 30.000 Lupa Ini juaranya Sambalnya ini asem banget Pedas dan asem Ini yang bikin Wow Harus pake Aduh Ini gampang banget nih Meleteknya nih Aduh Beladuren mas Beladuren Meletek nih Ini sausnya Ada Saos kecap asin Dan jangan lupa ini Kombinasi gurih Asin Pedas Asem Semuanya ada disini Oh blit Seger Langsung melek Terus Abis rasa pedas asin yang manis Kombinasi itu Kita pake Kuahnya Kuahnya Kaldunya yang bener-bener Kita coba dulu Kuahnya ini ada kacang Ada dorong bawang Ada seledrinya Jadi bener-bener bikin refresh Setelah kita makan yang tadi gurih-gurih Sampai Saat Masih ayam Masih ayam Nasi ayam Hainan ini Banyak-banyak recommended Kalau kamu lagi ada Di Kuala Lumpur Jangan lupa cobain Nasi ayam Hainan Cimeng Di Bukit Bintang Dan ini Alhamdulillah Jadi sekarang kita lagi ada di salah satu restoran, ada nasi kandar segala macem, ini punya indian muslim Tapi sekarang kita pesannya roti pranta dan magi Mari kita lihat lebih enak mana magi, versi indomie And this is my barley, lime Hai, ini makanannya sudah datang, tadi kita pesan ada magi goreng dan ada roti pranta Ini roti pratanya satu yang ada plain dan satu lagi isi kaya Dan roti prata ini ada saus curry dan ada saus dal Aku mau coba rotinya dulu kayaknya, roti yang plain Ini cuma terigu sama air, kayak dikasih garam Kayak jadi kayak kulit matapak, tapi pasti cocok sama si kuah curry dan kuah dal ini Jadi kayak bring it to the next level Enak banget Terus ada macem-macem roti prata Dan ini rotinya diisi dengan kaya Jadi ini yang perpaduan indian sama malay banget ya Ini boleh, cuman kayaknya sama dal aja deh Jangan sama curry Karena curry terlalu strong untuk masa manisnya Karena aku mau coba maginya Ini magi itu sebenernya indomie ya Kayak indomie tapi kalo di malaysia mereka kan gak makannya indomie makannya pagi Ini instan pak Ini instan, sebenernya instan merk pagi Tapi ini mamak style Jadi digoreng lagi pake bumbu tambahan Ada sayuran, toge, ada tahu Mari kita coba Ada batu ikan Ya ada fish cake, ada batu ikan Rasanya gurih Tapi macennya gak over power Ya kan Mungkin karena udah ditambah bumbu-bumbu yang lain ya Jadi macennya udah mulai menghilang Dan Kenakan indomie sih Kenakan indomie pake saus Kayak mau cabai Iya kan Iya Tapi ini lebih sehat kayaknya Iya Macennya dikit Dan ada sayurnya Jadi ini adalah tips kalo makan instan Biar gak 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 terlalu enough Jadi kita masak lagi Korengan Tambahin telur Tambahin Sayur Cukup Biar Tidak 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 Terima kasih.